Pudis, yuk kita melipir ke Yogyakarta. Ada jejenan asik nih buat nyemil sore-sore. Pudis pasti udah kenal banget sama kuliner manis berbentuk bulat kayak bulan purnama dan disajikan dalam aneka topping bias. Apalagi kalau bukan si martabak manis. Eh, tapi yang ini beda punya. Ukurannya mini dan harganya receh banget. Cuma seribuan tuh dijamin udah bikin lidah bahagia. Wih, mantep gak tuh recehnya. Nama warungnya sesuai sama nama jualannya. Ya, martabak mini sewu. Waduh, kurang receh gimana lagi coba tuh. Walau ukuran dem ini, martabak yang dijual sama mas Will dan ini tetap menawarkan beragam macam varian rasa layaknya terang bulan ukuran normal. Ada lima puluhan jenis rasa nih yang siap memonjakan lidah kalian. Wih, mantep ya, banyak banget. Mulai dari rasa coklat, kacang, keju, nutella, green tea, pisang, oreo, hingga rasa stroberi. Ayo, foodies. Kalian mau cicip rasa apa nih? Semuanya serba ada deh ya. Oh iya, by the way anyway, bahan adonan yang digunakan untuk membuat martabak ini juga masih sama seperti adonan martabak pada umumnya. Seperti tepung, hingga telur, dan soda kue. Sesudah diendapkan selama 3 jam, adonan yang telah mengembang langsung dimasak tuh, foodies di atas cetekan. Nah, kalau udah mateng, lanjut angkat ya dan oleskan mentega di lapisan atas martabaknya. Setelah itu, berikan aneka topping. Nah, kalian mau topping apa nih? Ada cream cheese, stroberi, pisang, oreo, coklat, dan kacang keju. Dan gak cuma satu lapisan mau foodies, topping di atas martabak mini sewu ini juga ditambahkan dengan susu putih. Wih, makin lah si si kek ya. Wah, 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 pembeli yang datang kesini pasti borong banyak nih foodies. Sebab dalam sehari, martabak mini sewu ini bisa terjual hingga 450-an potong. Wih, amazing. Selainnya seribu, ada tulisannya seribu terus tertarik. Murah gitu ya? Iya. Selain harganya murah, terus ada banyak rasa. Untuk raya sendiri gimana, mbak? Harganya enak, manisnya pas, gak kemanisan, terus harganya. Harganya, harganya gitu loh, itu banget. Awalnya, Mas Wildang jualan martabak ukuran normal foodies. Tapi karena pandemi, penjualannya menurun drastis. Akhirnya, ia pun berkreasi dengan menciptakan martabak mini seribuan ini. Tak disangka ya, martabak kreasinya ini laris manis di serbu pelanggan. Kini, dari juri payahnya berjualan, ia mampu merop keuntungan hingga jutaan rupiah. Mantap! Nah, buat foodies yang udah gak sabar, pengen cobain, yaudah, buruan dateng ya. Ke warung yang bukannya mulai dari jam 4 sore hingga jam 11 malam ini. Awas kehabisan, pembelinya soalnya rame banget. Dan menu juga makan receh. Biar harganya receh, it's soal rasa. Enggak receh, hai.